Intro Halo adik-adik sahabat Brandly Pertemuan kita kali ini akan membahas Baptiorima Pythagoras Disini sudah tersedia soal Diketahui Kubus dengan panjang rusuk A Yang ditanyakan Panjang diagonal ruang kubus Pilihan yang tersedia A A akar 3 B A akar 2 C Setengah A akar 3 Dan D Setengah A akar 2 Oke adik-adik Langsung saja kakak bahas ya Kakak buat Kubus terlebih dahulu Kubus ini kakak kasih nama A, B, C, D E, F G, H Yang namanya diagonal ruang Itu contohnya dari A ke G Ini diagonal ruang Jadi kita cari panjang A, G ini Dengan cara kita buat segitiga siku-siku Jadi panjang A, G kuadrat itu sama dengan A, C kuadrat ditambah C, G kuadrat Sekarang kita perhatikan panjang A, C Panjang A, C kuadrat itu sama dengan panjang A, B kuadrat ditambah B, C kuadrat Jadi A, G kuadrat sama dengan A, B kuadrat ditambah B, C kuadrat ditambah C, G kuadrat Karena ini kubus Jadi panjangnya sama A, B itu A, B, C juga A, C, G juga A Jadi A, G kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A kuadrat A, G kuadrat sama dengan 3A kuadrat Akar dari A, G kuadrat Akar dari 3A kuadrat Akar dari A, G kuadrat Sama dengan A, G Akar 3 dikali akar A kuadrat A, G sama dengan akar A kuadrat itu A Akar 3 tetap akar 3 Jadi panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3 satuan panjang Kita lihat di pilihan A, A akar 3 B, A akar 2 C, setengah A akar 3 Dan D, setengah A akar 2 Jadi pilihan yang tepat adalah A Oke adik-adik Mudah-mudahan penjelasan kakak dapat membuat kalian semua faham Bagaimana cara mencari panjang diagonal ruang kubus Oke adik-adik Salam edukasi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.